Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa Indonesia dalam matematik penelitian bahasa bersuha kembali dengan saya tentunya Prof. Dr. Enmanto SPDM HUM dalam matematik kelihatan penelitian bahasa dosen Prodi Sastra Indonesia FBS Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia pada subtopik yang ke-5 dan ke-6 ini kita akan membicarakan berturut-turut tentang pengklasifikasian data secara digital dan interpretasi data para mahasiswa setelah subtopik yang keempat tadi kita melakukan identifikasi data secara digital atau pelabelan berikutnya kita masuk mencerahkan bagaimana mengklasifikasikan data secara digital atau mengelompokkan data sesuai dengan tujuan penelitian tadi para mahasiswa klasifikasi data ini akan dapat dilakukan setelah data atau konkordasi tadi diberikan identitas atau pelabelan sesuai dengan teori yang digunakan untuk setiap tujuan penelitian tadi kegiatan klasifikasi ini adalah merupakan pengelompokan data sesuai dengan identitas secara digital ini tentu menghasilkan tabel klasifikasi nantinya atau kelompok-kelompok data untuk tujuan penelitian tadi untuk mengelompokkan ini dilakukan hanya secara digital dan cepat sekali melalui aplikasi Excel tadi tentunya misalnya begini tadi kita sudah mencontohkan bagaimana diberikan label atau identitas misalnya ini sentimen masyarakat tadi dalam kelima-kelima tadi apakah negatif positif dan neutral misalnya tentu kita akan setelah dilabeli kita masuk dengan mengklik kolom sentimen tadi lalu nanti ada fitur fitur subfitur AZ itu di paling kanan paling atas kanan di Excel lalu diklik itu itu akan tersusun sesuai dengan kelompoknya para mahasiswa ini juga kita bisa hasilnya kita bisa melihat sudah terkelompok misalnya negatif sama negatif netral sama netral contoh klasifikasi dengan Excel jadi mengelompokkan itu tidak perlu sesuai manual jadi kolom tadi disorot lalu gunakan fitur AZ tadi diklik lalu di okekan nanti akan hasilnya adalah adalah konkur konkordasi atau data tadi sudah terkelompok sesuai dengan kelompoknya dan menghitungnya hanya dengan melakukan blog untuk setiap kata terima kasih jumlahnya sudah ditemukan secara digital di bagian bawah para mahasiswa ini adalah cara melakukannya untuk jadi pelajari lagi Excel setiranya itu adalah proses-proses data raya penggunaan Excel para mahasiswa ini juga kita melihat hasilnya contoh klasifikasi dengan sel tadi netral sama netral kemudian positif sama positif jumlahnya kita lihat tadi ada ini 73 dan hanya dua itu hanya dengan memblok itu saja jumlahnya setelah langsung kita lakukan para mahasiswa berikutnya setelah kita lakukan seiden apa klasifikasi yang sesuai dengan tujuan penelitian tadi tentu perlu melakukan interpretasi interpretasi data ini setelah temuan tadi kita peroleh ini adalah tahapan pemberian makna oleh penyelitian sesuai temuan yang ditunjukkan dari hasil klasifikasi data yang ada tadi misalnya kita penyempan temuan penelitian tentulah dikaitkan dengan teori sesuai dengan tujuan penelitian dan perlu juga dikaitkan dengan hasil penelitian atau artikel-artikel publikasi yang sudah terbit itu adalah maksud interpretasi untuk disampaikan nanti di dalam bab pembahasan para mahasiswa penyusuran konstruksi interpretasi ini adalah pemaknaan hasil penelitian ini tentulah peneliti juga menghubungkan dengan temuan penelitian pada publikasi yang sudah ada hal ini bisa dikonstruksi dalam bentuk mungkin perbedaan penelitian temuan kita mungkin kelebihan dari penelitian kita mungkin juga bisa keunggulan hasil temuan penelitian kita dengan hasil temuan pada penelitian yang sudah diterbitkan pada publikasi atau hasil penelitian yang sebelumnya para mahasiswa pembahasan penelitian pada bagian interpretasi hasil penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam tentang temuan yang dikonstruksikan tersebut jadi perlu dikaitkan bandingkan kelebihan dan kekurangannya dengan apa namanya dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya para mahasiswa itu pembicaraan kita pada pertemuan yang ke-6 ini dan bagian akhir kita membicarakan tentang subtopik 6 interpretasi data mudah-mudahan ini bermanfaat untuk anda untuk melanjutkan pada pertemuan yang ke-7 berikutnya salam dari saya Prof. Dr. Ermanto SPDM HUM dosen program studi sasaran Indonesia EBS Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia salam selamat menikmati